Sejumlah barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah dimusnahkan ke jari, tanah laut, teguh, imanto, didampingi perolakilafor ke Pim Datala. Barang bukti tindak pidana seperti senjata tajam dan handphone dimusnahkan dengan cara dipotong. Sedangkan barang bukti sabu-sabu dimusnahkan dengan diblender. Sementara barang bukti minuman keras dimusnahkan dengan dicampur alat pembersih, kemudian pupuk palsu dan tuak dengan cara ditimbun di tanah. Dalam sambutannya, kejari tanah laut, teguh, imanto, menyatakan barang bukti yang dimusnahkan sudah memiliki keputusan tetap atau ingkrah dan sebagian besar perkara ditangani adalah kasus narkoba. Teguh, imanto, mengajak para undangan yang hadir untuk sama-sama menggencarkan lagi sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Pihak yang mengimbau peran serta seluruh elemen masyarakat untuk memperantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang khususnya di wilayah hukum tanah laut. Sementara berdasarkan data dari seksi barang bukti dan barang rampasan, 6 jenis perkara dimusnahkan diantaranya narkoba, sajam dan kasus penganiayaan, minyak dan gas, penipuan, pencurian, penadaan, perindustrian, dan tindak pidana ringan. Terdiri dari 40 perkara narkoba, sajam atau penganiayaan 8 perkara, minyak dan gas 1 perkara, penipuan 6 perkara, perindustrian 1 perkara, dan tipiring 2 perkara. Suharda Diruta TV Tanah Laut